Nah mungkin banyak dari kalian yang berpikir kenapa negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam tidak menyerang balik warga Israel Nah mungkin ini sangat sulit untuk dipecahkan dan ini termasuk berkaitan dengan perekonomian dan juga perdagangan setiap negara Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi bersama aku disini, Sahlang Nah so guys buat teman-teman aku semuanya dari Sabang sampai Maroke Siapapun kalian menonton video ini salam harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyak yang sudah menonton dan klik video video aku Dan menonton aku sampai sejauh ini guys Nah jadi di video kali ini aku kemarin mendapatkan sebuah informasi Nah ini di tanggal 19 bulan May 2021 Nah yang mana Israel sebutkan bakal serang pendukung Palestina Malaysia jadi target baru gara-gara ini Yaitu gara-gara apa? Gara-gara hebatnya hacker dari negara Malaysia dan juga bawang rangers Dan setelah itu berkibarnya bendera Malaysia dan juga bendera Indonesia di negara Palestine Nah dan setelah unsur-unsur apakah warga Yahudi ini mengatakan juga Indonesia akan jadi target mereka So jadi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya Nah mungkin banyak dari kalian yang berpikir atau mungkin sependapat dengan aku Kenapa warga-warga negara Indonesia dan juga saudara jiran kita negara Malaysia Dan juga orang-orang Islam Muslim sedunia tidak menyerang balik warga negara Israel Orang-orang Yahudi ini gitu ya Nah jadi ini sangat sulit dipecahkan dan memang betul-betul amat sulit Karena kenapa? Yang mana ya setiap negara itu pasti mempunyai perekonomian dan juga sebuah perdagangan ekspor mengimpor ke beberapa negara gitu ya Baik negara Malaysia ke Indonesia dan juga sebaliknya Indonesia ke negara Malaysia dan juga termasuk Israel gitu ya Dan ya ini amat sulit dipecahkan kenapa kita tidak menyerang mereka Karena ini adalah bersangkut perawatan dengan sebuah negara dan juga perdagangan ekspor mengimpor gitu ya Nah jadi di video kali ini kita tidak akan membahas sebuah ekspor mengimpor termasuk juga ekonomi dan perdagangan setiap negara Akan tetapi disini adalah salah satu video yang mana jika Israel menyerang warga negara Malaysia Apakah tindakan Indonesia berdiam atau bahkan sebaliknya So jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat saya lebih bersemangat lagi So jadi langsung aja kita tonton videonya Let's go Nah jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sediakan link di dalam direct question box aku Dan video yang kita ambil dari pegawai jalanan Kita mohon semohon-mohonnya untuk kita react videonya Oke Jika Malaysia diserang Israel apa tindakan Indonesia terhadap saudara-saudara Malaysia Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian simak video ini Agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan Selamat menonton Pemperangan antara Israel dan Hamas Palestina terus berkecamu Korban akibat konflik tersebut terus berjatuhan Paling banyak dialami warga Palestina termasuk perempuan hingga anak-anak yang menjadi korban Hingga hari ini sudah lebih 200an orang yang menjadi korban serangan udara Israel termasuk 61 anak tewas di Gaza Dari aspek militer tentu sudah jelas kekuatan persenjataan Israel lebih kuat dibandingkan Palestina Kekuatan yang tidak seimbang itu membuat Israel melakukan serangan brutal ke wilayah Palestina Tersiar kabar bahwa Israel akan menargetkan serangan terhadap negara jiran kita Malaysia Karena Malaysia dengan keras menentang kebiadeban Israel Hacker-hacker Malaysia pun berhasil menyerang ratusan website negeri Zionis tersebut Yang membuat negara itu menjadi berang Ancaman serangan dari Israel terhadap Malaysia bisa berupa aksi intelijen yang dikirim oleh negara Zionis tersebut Atau bahkan mungkin malah serangan militer secara terbuka Perang cyber Malaysia dengan Israel sedang berlangsung saat ini Kalian bisa cek sendiri beritanya di internet Dalam video kali ini, kami ingin menyampaikan kekuatan militer dari masing-masing negara tersebut Jika terjadi serangan nyata dari Israel terhadap Malaysia dan posisi Indonesia bagaimana Terkait kekuatan militer, berdasarkan situs data statistik militer dunia Yaitu Global Firepower pada tahun 2021 Israel berada di beringkat 20 dunia Dengan populasi 8.675.475 orang Israel memiliki pasukan militer sebanyak 643.000 orang Negara berbendera Bintang Daud ini memiliki 595 pesawat udara Yang meliputi lebih dari 250 pesawat tempur Sebanyak 23 pesawat udara digunakan untuk misi khusus Serta 48 helikopter serbu Kekuatan darat Israel juga cukup banyak Yakni memiliki 1.650 tank 7.500 kendaraan tempur 650 artileri Serta 100 pelontar roket Apabila dibandingkan kekuatan udara dan darat Persenjataan laut Israel terbilang sedikit Israel hanya memiliki 4 unit korvet 5 kapal selam Dan 48 kapal patroli Bagaimana dengan kekuatan militer Malaysia? Kekuatan militer Malaysia pada tahun 2021 ini menempati peringkat 44 dari 138 negara Turun 3 peringkat dari tahun lalu yang berada di posisi 41 Hal tersebut berdasarkan sistem perenkingan kekuatan militer dunia Yang dikeluarkan oleh Global Firepower Kekuatan militer Malaysia terdiri dari 410.000 personil militer Dengan total 12.587.121 populasi yang layak untuk wajib militer Total kekuatan militer angkatan udara Malaysia mencapai 170 Dengan 26 pesawat tempur 13 pesawat serbu 18 pesawat pengangkut 40 pesawat tempur latih 4 pesawat untuk misi khusus Dan 65 helikopter Sedangkan untuk angkatan darat Malaysia memiliki 74 tank 1387 kendaraan tempur lapis baja 211 artileri Dan 54 proyektor roket Angkatan laut Malaysia memiliki 61 aset diantaranya ialah 6 frigat 6 korvet 2 kapal selam 41 kapal patrol Dan 4 kapal ranjau Jika memang terjadi peperangan Maka tidak mungkin Malaysia yang menyerang Israel secara langsung Karena kita tahu Malaysia mempersenjatai militernya bukan untuk menginvasi negara lain Melainkan untuk mempertahankan tanah airnya Yang kemungkinan terjadi adalah Serangan secara langsung dari negara Israel tersebut Kita anggap mereka mengirimkan serangan militer secara terbuka Jika memang berani dan punya nyali Maka tidak mungkin negara jiran serumpunya yang di selatan akan tinggal diam Negara tersebut adalah Indonesia Yang mempunyai populasi penduduk 200 Oke nah jadi benar ya Jadi sampai disini itu sudah paham gitu ya Jadi yang mana Indonesia dan Malaysia ini Sudah menjalani hubungan baik Dari dahulunya Tidak mungkin ya Tidak secara Gimana ya Tidak mungkin secara logisnya Indonesia berdiam diri Jika Saudara jiran serumpun ini Diganggu oleh Warga luar gitu ya Negara-negara luar gitu Ya gak mungkin juga sih Indonesia itu berdiam diri Kalau negara Malaysia itu Diserang dengan bertubi-tubi Apalagi dengan Ya sebuah kontak senjata gitu Oke 71 jiwa lebih Dan menempati urutan keempat terbanyak di dunia Bagaimana dengan kekuatan militer Indonesia Global Firepower menempatkan Indonesia pada peringkat ke-16 kekuatan militer dunia Atau 4 tingkat di atas Israel Indonesia tercatat memiliki 1.080.000 pasukan militer Dengan 400.000 personil aktif Indonesia memiliki 458 pesawat udara Dengan diantaranya 79 pesawat tempur Sebanyak 17 pesawat udara untuk misi khusus Serta 188 helikopter Indonesia juga memiliki 332 tank Dan 1.430 kendaraan tempur 153 artileri Dan 63 pelontar roket Untuk kekuatan armada laut Menurut Global Firepower Indonesia memiliki 282 unit Yaitu diantaranya 24 kapal korvet 7 kapal frigat 5 kapal selam 179 kapal patroli Sebagai informasi Indonesia baru saja kehilangan 1 kapal selamnya Yaitu KRI Nanggalan 402 yang tenggelam di perairan utara Bali Pada tanggal 21 April tahun 2021 yang lalu Jadi sekarang Indonesia hanya memiliki 4 buah kapal selam saja Itulah sedikit ulasan tentang kekuatan militer dari negara Israel Malaysia dan Indonesia Untuk dijadikan bahan pertimbangan Dan prediksi apa yang akan terjadi Jika memang benar Israel menyerang kawasan Nusantara Sekarang mari kita ramalkan apa yang akan terjadi Ramalan disini maksudnya prediksi Mungkin bisa terjadi Atau malah tidak terjadi Jika kita lihat kekuatan militer Israel dengan asumsi Amerika Serikat dan sekutunya tidak ikut campur Maka penyerangan Israel terhadap Malaysia secara militer Mustahil terjadi Alasan pertamanya adalah Israel tidak memiliki kapal induk yang besar Untuk membawa pasukan dan peralatan tempur ke negeri yang sangat jauh Jadi pasukannya akan kesusahan mencapai Malaysia Jadi mereka akan kalah sebelum berperang Alasan kedua Israel akan melewati negara-negara lain yang banyak Dan negara-negara tersebut ada yang berkonflik dengan Israel Maka akan runyam urusannya Kalau melewati negara tersebut Tentaranya akan berperang terlebih dahulu Dan habis sebelum mencapai Malaysia Dan alasan terakhir Jika memang Israel nekat mengirimkan rudal mengincar Kuala Lumpur ataupun Jakarta Maka China tidak akan tinggal diam Karena aset China di Malaysia dan Indonesia tidak sedikit Dan itu akan mengganggu China secara langsung Bahkan aset negara barat seperti Amerika, Belanda, Jerman, Perancis dan lain sebagainya Sangat banyak di Malaysia dan Indonesia Jadi Israel akan berpikir seribu kali Karena negara pelindung utamanya yaitu Amerika Serikat Akan menjewer kuping Israel Kesimpulan dari pembahasan video ini adalah Ancaman Israel secara militer berhadap Malaysia bisa kita bilang gertak sambal Dan jika itu dipaksakan oleh Israel Maka ini akan menjadi kebanan berat bagi Israel untuk dilaksanakan Akan tetapi serangan berbentuk cyber dan intelijen sangat-sangat mungkin terjadi Kita sebagai bangsa yang tinggal di wilayah yang aman dan damai Semoga tetap waspada karena banyak serangan lain yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari Jika kalian suka dengan video ini silahkan berkat jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikan untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Film temen Jerry ini geng Nah geng jadi video sudah selesai dan menurut aku Ulasan dari abang pegawai jalanan ini sangat detail banget dan mudah dipahami Dan menurut aku tidak semudah membalikkan telapak tangan Orang-orang Yahudi ini datang dan menyerang warga saudara jiran kita Malaysia gitu Indonesia tidak akan tinggal dia men gitu kan Nah mungkin masuk akal juga ya Yang mana hacker Malaysia ini dan hacker Israel ini mungkin saat ini saling shibur gitu ya Saling menyerang gitu So jadi yuk kita kuatkan uh-uh kita Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman satu rumput satu nusantara tentunya mempunyai satu musuh yang sama gitu ya Bagaimana tanggapan kalian lihat tentang video ini silahkan komentar di bawah Saya Salam thanks for waiting buat teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See the next video Bye-bye